Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuat kerokan pepaya teman-teman Nah menggunakan kaleng bekas ini sebagai dana saya potong ini saya potong lagi Ini menggunakan kaleng bekas teman-teman daripada beli ini mending kita bikin sediasa teman-teman Nah ini seperti ini contohnya ini ini ada sejak butuhnya empat ini teman-teman dan juga ada kayu Kayu ini kita belah-belah teman-teman Nah ini nanti kita selipkan disini Nah seperti ini teman-teman ini sudah untuk mengerok pepaya Jadi agar jadi seperti mie teman-teman Nah langkah selanjutnya kita pengkokkan kaleng bekas tadi teman-teman seperti ini Nah seperti ini kemudian kita masukkan disini teman-teman Nah ini saya menggunakan empat lubang ini teman-teman Ini agak sempit teman-teman kita lebarin dulu Kita kreatif bikin sendiri daripada membeli mahal Ini adalah cukup tercangkau Karena ini barang tidak dipakai teman-teman ini Barang murah Nah lubang ini tinggal yang satu lagi Nah seperti ini teman-teman Kita ikat teman-teman Ikat yang kenceng Oke selesai teman-teman Kita coba apakah ini bisa atau tidak Kita coba teman-teman Semoga berhasil Itu teman-teman Bisa Seperti mie teman-teman ini Jadi seperti mie Kita kerok lagi Nah ini Lihat teman-teman Mudah sekali digunakan Ini gratis karena menggunakan yang bekas Lihat Seperti apa Mie ya Seperti mie Mantap teman-teman Nih Nih Pemikinan sendiri Tapi efektif ini teman-teman Wow mantap teman-teman Lihat Hasilnya Seperti Mie ayam Sekian dulu teman-teman Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment, share Sampai jumpa lagi Dadah Panjang ya Padahal 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 Padahal